Rombongan ambulans yang membawa korban luka berat penumpang bus pariwisata yang jatuh di objek wisata Guci Tegal tiba di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, Senin pagi. Iring-iringan ambulans ini membawa 11 pasien. 7 ambulans yang membawa 11 pasien luka berat korban bus memasuki rumah sakit menuju ruang instalasi gawat darurat. Tim dokter yang sudah bersiap dan menurunkan satu persatu korban dari ambulans kondisi pasien yang tiba di rumah sakit dikategorikan luka berat dengan rata-rata menderita patah tulang dan trauma dalam akibat benturan saat bus terguling. Dua rumah sakit yaitu RSU Pamulang untuk korban luka berat dan RSU Serpong untuk luka ringan disiapkan pemerintah kota Tangsel. Rata patah tangan, kaki, atau bahkan ada yang kakinya dua, patah. Kemudian yang ada benturan, benturan karena busnya berguling sehingga terjadi pendarahan. Kemudian ada juga yang mungkin cedera di dalam ya trauma, apa namanya, trauma dalam gitu ya karena benturan, karena berguling tadi. Itu semuanya apapun yang dikeluhkan oleh pasien ini akan ditangani oleh teman-teman dari tim medis Rumah Sakit Pamulang dan Serpong Utara. Terima kasih telah menonton!